Halo semua selamat malam kembali lagi bersama saya mulai saham di seri baru yaitu seri sektor menarik disini saya mau bahas tentang sektor yang menurut saya cukup menarik untuk dibantau karena akhir-akhir ini pergerakannya cukup menarik dan muncul terus di running trade kemudian pergerakannya pergerakan indeksnya maksud saya udah mulai ada menunjukkan peningkatan yaitu sektor properti disini sektor properti ada banyak sahamnya dan saya hanya akan membahas saham-saham yang volatilitasnya tidak terlalu tinggi dan juga likuiditasnya sangat oke yaitu saham SMRA CTRA Pewon APLN BSTE dan ASRI oke kita bahas yang pertama yaitu alasan kenapa menurut saya properti menarik disini kita lihat dari IDX propertinya dulu ada downtrend dan kemudian break of structure di tanggal ini Bapak Ibu di tanggal Agustusan 16 Agustusan ada break of structure kemudian koreksi kemudian naik lagi dan break lagi dua hari dua hari lalu Bapak Ibu di tanggal 13 September kemudian esoknya retracement dan naik lagi hari ini eh seperti itu Bapak Ibu menurut saya menarik karena teknikalnya juga menarik kemudian Bapak Ibu bisa lihat sini ada pola Hai Inverted Head & Shoulders ini shoulders pertamanya ini headnya kurin ini adalah shoulders keduanya dan break dua hari lalu kemudian retracement ada potensi dia naik lagi lanjut ke atas seperti itu Bapak Ibu kita lihat bahwa supportnya dari indeks properti ini ada di harga 720-722 kemudian resistennya itu yang terdekat ada di harga 760-an sampai 750-an menjadi resisten yang selanjutnya kemudian resisten yang kuatnya yaitu ada di harga 770-an Bapak Ibu disini mungkin a properti akan sampai sini dulu kemudian baru koreksi lagi ke bawah jadi menurut saya sektor properti menarik karena teknikalnya menarik kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya dan sektor aktivitasnya kit saya gunakan neobdm ya Bapak Ibu di sini bisa dilihat bahwa IDX properti ini sudah mulai naik ya Bapak Ibu di sini sejak 5 September sudah mulai banyak sektor sektor aktivitasnya sudah mulai ada money flow-nya juga sudah mulai oke kalau kita lihat dari sini eh sudah mulai banyak institusi-institusi yang beli money flow-nya terus oke forex-nya terus beli retailnya dan dan risalnya terus jualan broker zombie-nya juga ikutan terus jualan jadi hal ini menandakan bahwa saham-saham dari properti akan terus diangkat naik oleh bandar asing dan bandar institusinya Bapak Ibu jadi menurut saya properti sangat menarik Oke lanjut yang pertama kita saya bahas saham-saham yang pertama adalah saham SMRA untuk saham SMRA untuk hari ini Broxum hari ini cenderung biasa saja Bapak Ibu bahkan cenderung distribusi tapi ada RX yang beli banyak sebesar Rp9 miliar Ni 8 miliar yg 7 miliar dan sisanya yang yang beli-beli ini asing akbkcs biasa aja kecil kecil aja terus ccpplg mungkin retail atau bandar market maker yang beli spekulasi dikit-dikit Bapak Ibu belum beli banyak kemudian penjualnya ini ada retail-retail sq azpdgrkk ini nilainya serempak sepertinya retail-retail ada YP juga nilainya besar sendiri kemungkinan ini adalah market maker yang jualan ke asingnya seperti itu Bapak Ibu kemudian kalau kita gunakan teknikalnya untuk mencari titik intinya bentar Bapak Ibu stok bitnya masih selalu error nah disini Oke udah ada gambarnya hapus dulu hapus dulu ini hapus dulu di sini kita lihat bahwa ada support yang terdekat yaitu di harga 665 sampai dengan 685 ini bisa menjadi titik support bagi Bapak Ibu yang mau swing trading jangka menengah area yang sangat menarik untuk dipantau kemudian MACD nya juga sudah mengalami mengarah ke atas kemudian saat breakout dari pola ini pola KPN handle Bapak Ibu di sini kemudian breakout nya dengan volume yang sangat tinggi dan candle nya juga sangat tebal ke atas sampai 8% kemudian ditambah lagi dengan akumulasi besar dari RX broker asing jadi ini ada potensi bahwa SMRA akan diangkat jauh lebih tinggi lagi ke atas seperti itu tapi tunggu dulu di supportnya kalau di harga sekarang risk rewardnya tidak menarik Bapak Ibu kalau risk rewardnya sekarang itu hanya di sini CL nya ada di harga 635 ini tidak menarik ya Bapak Ibu jadi akan lebih baik Bapak Ibu tunggu di bawah yaitu di area 670-an jadi Bapak Ibu bisa cicil di harga 680 sampai dengan 665 nanti dapat di AVG tengah tangannya di 670-an kemudian target selanjutnya kalau misalnya harga 724 brick bisa sampai ke harga 800-an Bapak Ibu di high sebelumnya dibentuk dari Maret 2022 jadi menurut saya ada potensi yang menarik agar dapat risk reward sebesar 3,38 banding 1 jadi menurut saya SMRA menarik untuk jangan menengah untuk shopping menarik tapi tunggu di harga bawah seperti itu lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham Ciputra CTRA untuk saham CTRA hari ini malah ada akumulasi dari NI, BB, CC ini sepertinya broker-broker bandar market maker yang ingin spekulasi angkat terus saham CTRA penjualnya ada OD, OD ini sepertinya bandar juga market maker yang tukeran barang dengan market maker TNI untuk mengangkat barangnya kemudian ada juga penjualnya yaitu YP sepertinya retail CP, PD, KK, XC ini retail-retail kemudian ada juga jualan asing dari BK, YU tapi dibeli juga oleh asing dari ZP, AK, KZ seperti itu jadi menurut saya CTRA masih cukup menarik dipantau karena ada bandar yang beli banyak NI, BB kemudian kalau kita lihat dari money flow nya untuk money flow nya cukup oke Bapak Ibu di sini kita lihat bahwa retail jualan besar hari ini dibeli sama institusi sangat besar terus dijual oleh foreign jual juga sama zombie jadi hari ini pergerakannya pure dari institusi bandar institusi kemudian dari sebelum-sebelumnya pun sudah dibeli juga dari institusi sejak 29 Agustus belinya sudah sangat besar Bapak Ibu 29 Agustus oke dari harga juga harga bawah sini Bapak Ibu kemudian money flow nya juga terus masuk besar jadi menurut saya masih sangat oke dipantau CTRA kemudian untuk titik entry nya saya rekomendasikan Bapak Ibu beli di area 1000 sampai dengan 1015 ini adalah support dari pola KPN handle kemudian resisten terdekatnya itu ada di harga 1120 sampai 1140 kalau misalnya bisa break itu ada potensi bisa mencapai 1180-an kemudian untuk trading plan nya saya sarankan Bapak Ibu tunggu sampai area 1115 mulai cicil sampai harga 1000 kemudian cut loss jika sentuh sampai harga 985 dan TP di harga yang terdekat dulu yaitu di harga 1130 atau kalau misalnya bisa breakout dari situ bisa hop bisa TP Bapak Ibu di harga 1185 eh seperti itu Bapak Ibu tapi untuk CTRA ada Bapak Ibu harus pantau ketat karena disini ada downtrend line Bapak Ibu sejak Maret 2021 terus downtrend di sini dan ada potensi besok menguat karena ada sentimen kuat dari sektor properti jadi kalau misalnya besok breakout kuat bisa sampai 1137-1140 dan koreksi sampai area 1090 dan lanjut naik ke atas sampai 1200-an untuk CTRA seperti itu jangka mendengar menarik tapi akan lebih menarik lagi kalau besok turun sampai harga seribuan seperti itu lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham pewon untuk saham CTRA SMRA dan pewon dan saham-saham lainnya disini saya tidak bahas materi scalpingnya karena saham ini pergerakannya tidak volatil ya Bapak Ibu jadi untuk scalping lebih baik cari saham yang second liner yang lebih menarik di sini saya hanya bahas saham-saham yang swing trading yang menengah oke lanjut ke pewon untuk hari ini pewon ada pembelian besar dari asing KZ AK kemudian ada NI kemudian kemungkinan ini adalah institusi atau market maker dari pewon itu sendiri kemudian ada IF, YU, BK, ZP ini broker-broker bandar maksud saya kemudian penjualnya adalah broker-broker retail ini sangat bagus untuk pergerakan pewon karena yang dijual yang jual adalah retail pembelinya adalah bandar-bandar kemudian CC ini kemungkinan bukan retail tapi institusi yang jual tukeran barang dengan bandar-bandar yang lain kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya pewon ini dijual oleh retail hari ini jual besar oleh retail penjualnya foreign institusi dan juga zombie jadi hari ini pergerakannya full money flow-nya karena institusi atau bandar institusi dan ada potensi terus meningkat pesat ya Bapak Ibu untuk saham-saham yang diakumulasi oleh institusi ini kemudian jadi untuk jangka manengah patut untuk dipantau kemudian secara teknikal untuk mencari titik entry-nya kita lihat dari jarak jauh dulu disini ada downtrend line-nya Bapak Ibu pewon itu ada downtrend yang pernah di jebol tapi ternyata false dan hari ini di jebol juga semoga ini tidak false karena naiknya cukup sangat tinggi kemudian ada volume yang sangat besar Bapak Ibu untuk supportnya saya anggap pewon ada di harga 510 sampai 500 kemudian resisten terdekat ada di harga 575 sampai 585 untuk jangka menengah saya sarankan Bapak Ibu tunggu dulu ke area bawah cicil sejak 510 sampai dengan 500 harga 500 kemudian CL jika menyentuh harga 485 jadi Bapak Ibu bisa dapat AVG di harga 505 dan potensi rewardnya sampai ke harga 580 sebesar 14,85 persen dan resikonya hanya 3,96 persen jadi menurut saya 3,75 banding 1 adalah risk reward yang sangat menarik untuk dipantau Bapak Ibu seperti itu jadi pewon menarik untuk jangka menengah kalau harganya dibawa ke bawah dulu untuk harga sekarang tidak menarik lagi karena risknya terlalu tinggi untuk pewon seperti itu lanjut ke selanjutnya yaitu APLN untuk APLN pernah saya bahas ya Bapak Ibu di hari Senin atau hari apa lupa di hari pertama Candle nya naik tinggi sekali sebenarnya Bapak Ibu ini stok masih error Oke kita bahas Broxumnya dulu Broxumnya ini hari ini menarik lagi Bapak Ibu ada potensi menaik pesat karena ada akumulasi besar dari pede ini sepertinya pede bukan pede sembarangan retail tapi sepertinya market maker yang menggunakan broker yang disering dipakai retail karena nilainya ini 4,5 miliar Bapak Ibu nilainya sangat tinggi dibanding broker-broker yang lain penjualnya ada YB, NI, Beki ini retail, NI retail, Beki retail, ada CP retail, YP retail, KK retail pembelinya ini adalah broker-broker bandara maksud saya broker retail yang dipakai oleh bandar ini ada DPD, AO, ZP, YU seperti itu untuk hari ini sangat menarik kalau kita lihat money flow-nya APLN sangat menarik Bapak Ibu ini 4 hari bursa terakhir dijual besar oleh retail pembelinya ini ada zombie, institusi dan juga foreign gabungan tapi untuk hari ini pembeli terbesarnya adalah institusi zombie malah jualan besar money flow-nya juga naik sangat tinggi di hari ini jadi menurut saya APLN masih sangat menarik untuk dipantau Bapak Ibu kemudian untuk titik entry-nya kita lihat dari technical sebentar Bapak Ibu ini error oke ini untuk technical APLN maaf tadi saya pause dulu karena stok bit-nya error sekarang sudah oke lagi untuk APLN saya sudah pernah rekomendasikan bahwa Bapak Ibu bisa beli saat sudah naik tinggi di hari di Senin eh sorenya saya sarankan Bapak Ibu bisa tunggu di area 130-an karena ada potensi ke arah situ kemudian lanjut lagi naik ke atas dan ternyata benar di 133 dia mantul di support yang ini saya kurang bawah tapi oke bisa dapat 133-136 menarik dan hari ini ternyata naik lebih tinggi lagi bahkan close sampai 11,76 persen jadi menurut saya APLN masih sangat menarik tapi titik-titik entry-nya masih tidak diketahui dengan oke ya Bapak Ibu karena naiknya sudah terlalu tinggi tapi saya sarankan Bapak Ibu bisa beli di area sini Bapak Ibu untuk spekulasi dulu Bapak Ibu bisa beli di area sini mungkin spekulasi scalping 140-an tapi saya lebih sarankan Bapak Ibu tunggu lagi di area 130-an 135 Bapak Ibu seperti itu untuk APLN supportnya disitu kemudian resistennya dimana menurut saya resisten terdekat itu ada di harga 160 sampai dengan 17 168 kalau misalnya itu di break ada potensi lanjut naik lagi lebih tinggi sampai bahkan ke arah 185 tapi resisten terdekatnya yang belum berhasil di break yaitu di harga 158 sampai dengan 154 ya harga ini harus di break dulu baru bisa ada potensi ke arah 160 bahkan 180 seperti itu jadi APLN sangat menarik kalau harga dibawa ke bawah ke harga 130-an untuk harga sekarang tidak menarik karena resikonya terlalu tinggi seperti itu lanjut ke saham BSD Oke untuk saham BSD secara teknikal menarik tapi kita bahas broker summary-nya dulu untuk broker summary hari ini menarik ya Bapak Ibu ada pembelian besar dari BB kemudian NI ada akka juga asing FS BK yuzp penjualnya ini sepertinya retail-retail yang cukup kompak Bapak Ibu ada XC AZ KK cc grpdyp ini sebenarnya terita kompak at-nya ini kemungkinan adalah retail atau big player yang tukeran barang dengan bandarnya BB seperti itu jadi menurut saya secara broxom hari ini sangat menarik kemudian kita lihat maniflownya BSD eh eh penjual retail sangat besar Bapak Ibu ini pertanda yang sangat menarik ya Bapak Ibu sebelum-sebelumnya nih sudah dijual terus sama retail diborong sama institusi dan juga zombie dan juga ditambah diborong juga maaforin maniflownya juga sangat oke jadi BSD masih sangat potensial untuk terus naik tinggi Bapak Ibu eh kemudian kalau Bapak Ibu mau lihat titik entry yang menarik kita gunakan dengan teknikal analisis ini hapus dulu hapus dulu eh di sini adalah supportnya Bapak Ibu supportnya adalah di harga 995 sampai dengan 960 menurut saya ini adalah eh oke jangan 95 di harga 990 ya jadi range area cukup menarik untuk supportnya jadi Bapak Ibu bisa cicil dulu pelan-pelan dari 990 sampai dengan 95 60 maksud saya dengan resisten yang terdekat adalah di harga 1050 harga simul 50 sampai dengan 1040 area resisten yang pertama kemudian area resisten selanjutnya adalah di harga di harga ini Bapak Ibu menurut saya di sini ada resisten yang cukup kuat sepertinya di harga 1080-an jadi ada potensi besok lanjut naik atau mungkin turun dulu ke bawah itu yang lebih baik turun ke bawah kemudian lanjut lagi naik ke atas jadi trading plannya untuk jangka menengah Bapak Ibu bisa seperti ini AVG sudah ada di tengah-tengah cut loss jika sampai area bawah 940 kemudian naik lagi mungkin TP Bapak Ibu bisa targetkan di harga 1080 saja di sini menurut saya menarik Bapak Ibu ada potensi risk rewardnya hanya 2,8 banding 1 jadi cukup menarik bsde untuk dibantau eh seperti itu lanjut ke saham asri yang terakhir saham asri sepertinya pergerakannya lebih lambat ya Bapak Ibu dibanding saham-saham yang lain kita lihat saja untuk hari ini ya Bapak Ibu hapus dulu agak ganggu ini hapus hapus juga untuk broxum hari ini cukup oke Bapak Ibu tapi tidak sangat oke tapi cukup oke ini ada pembelian dari YB mungkin broker bandar yang mulai akumulasi saham-saham ini dari retail-retail ada kakek mungkin retail spekulan cc retail spekulan sisanya adalah broker-broker mungkin dari retail-retail spekulan yang lain kemudian penjualnya adalah retail-retail yang cukup kompak Bapak Ibu ada YP BQ XC Ni az dan ada juga penjual dari akah ini broker asing jadi menurut saya 50-50 untuk asri broxum hari ini tapi kita lihat dari money flow-nya untuk dari money flow-nya cukup oke Bapak Ibu kita lihat bahwa untuk dua hari terakhir ada retail jualan terus diakumulasi oleh zombie institusi dan juga asing jadi cukup oke tapi kalau melihat dari money flow yang ini cukup oke Bapak Ibu walau dari 8 September ini ada penjualan besar Bapak Ibu tapi tidak apa-apa karena overall masih akumulasi terus dari money flow-nya dari bandar-bandarnya terutama bandar asingnya ya Bapak Ibu dan zombie-nya jadi untuk asri ini cukup oke tapi tidak terlalu enak kayaknya untuk dipantau karena pergerakannya ini tidak jelas kemudian kalau Bapak Ibu masih mau asri saya sarankan Bapak Ibu beli di area sini Bapak Ibu support terdekatnya saja kita beli di support supportnya aja jangan maksa beli saat buy on breakout atau di harga sekarang di sini adalah support yang menurut saya sangat kuat Bapak Ibu di harga 186 sampai dengan 190 atau bisa tawar lagi deh sampai ke sini 184 jadi kalau turun dari area 190 sampai 184 Bapak Ibu bisa cicil-cicil beli dengan AVG di tengah-tengahnya disitu di sini deh sini dan cut loss kalau misalnya ini dia turun sampai ke 181 dengan target yaitu yang pertama ada di harga serat 204 kita buat dulu Hai resisten pertama adalah 204 kemudian jika Brazil break ada potensi resisten selanjutnya ada di sini Bapak Ibu 224 maksud saya 222 sampai dengan 228 bisa menjadi resisten yang sangat kuat jadi ada potensi potensi yang pertama itu 8% profitnya dengan risk reward 2,5 banding 1 dan ada potensi lagi kalau misalnya itu break bisa lanjut sampai ke 224 6,17 banding 1 itu cukup oke Bapak Ibu untuk saham seperti ini jadi menurut saya asri masih sangat menarik tapi lebih menarik saham-saham yang lain seperti SMRA CTRA pewon ataupun APLN karena akumulasi dari bandaranya sangat besar kalau ini akumulasi bandaranya cukup biasa saja sebenarnya oke seperti itu untuk asri sekian pembahasan dari saya semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas kedepannya mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu selamat malam selamat menikmati